Ya, ini strategi kenapa kalau Anda jualan langsung kayak biasa, itu nggak laku. Alright guys, so ini adalah video yang cukup menarik sih. Agak panjang, jadi saya punya catatan lumayan detail sebenarnya tentang gimana caranya biar jualan Anda ini bisa lebih laku. Karena banyak sekali yang ternyata nggak ngerti framework dari jualan. Ya, kebanyakan orang kalau mau jualan cuma kayak, you know, punya produk begini dan kayak, ini produk saya, harganya sekian, kualitasnya bagus, tangan pertama, garansinya sekian. That's it, gitu. Itu cara yang salah. Jadi kemarin saya juga pernah bikin video, cara yang salah kalau mau jualan. Kenapa Anda jualan malah produk Anda nggak laku, kayak gitu kan. Ini sama sebenarnya, tapi saya mengambil dengan perspektif berbeda dan ini strateginya. Ini strategi kenapa kalau Anda jualan langsung kayak biasa, itu nggak laku. Oke, yang pertama, yang pertama, Anda harus punya penawaran yang menarik. Basic banget ya, Anda harus punya penawaran yang menarik. Bukan produk, tapi penawaran, offer. Offer is something kayak misalkan, kayak produk ditambah something. Ditambah apa nih? Jadi digabung gitu, jadi sebuah penawaran. Free shipping misalnya, buktikan, Anda tahu sendiri kan, kayak misalkan di marketplace gitu kan, begitu ada free shipping, produknya langsung kencang banget. Produknya sama sih, tapi free shipping yang harganya cuma segitu aja jadi sebuah bundle yang cukup menarik. Jadi offering kayak begitu. Or kayak misalkan saya pernah jualan tiket nonton, tapi dibundle dengan dinner with me, mastermind dinner. Itu langsung laku harganya 1,8 juta. Kebayang ya. Jadi nonton, makan, modalnya murah banget. Tapi orang tuh nyarinya apa sih sebenarnya? Jadi itu yang dibundle jadi satu. Tadi pagi ada yang nanya ke saya kayak, dan aku jual lagi pasangin, gak laku ya. Padahal barangnya bagus, kualitasnya oke, tahan lama, dan sebagainya. Saya selalu bilang bahwa itu is now a good offer. Anda jualan produk. Begitu Anda jualan produk, maka yang terjadi adalah Anda akan berang harga. Oke, so the first one adalah good offer. Nah, kedua adalah Anda harus punya story to believe. Story to believe. Ada yang kemarin saya posting di Instagram saya, David D'Angelo dengan produknya Double Your Dating, sebuah e-book ya. Dia target marketnya simple, orang jomblo. Dia pengen kalau orang baca bukunya dia akan jadi mudah dengan berhubungan dengan lawan jenis gitu ya. Kayak dapet pacar itu jadi mudah, bahkan dia ngasih e-booknya itu cara tahu cewek siap diciup gitu. Jadi kayak amazing kan. Dan strateginya dia itu menghasilkan 20 juta dolar setahun. Jadi kayak gila banget gitu. Jadi apa? Story apa? Kalau kamu beli buku ini kamu jadi mudah dengan, mudah untuk berhubungan dengan cewek misalkan. That is the story. Ya jadi Anda butuh good offer, and then story untuk membuat mereka believe. Untuk membuat target market Anda believe. Apa? Story-nya untuk membuat believe itu apa? Anda lihat kitab suci. That's the whole story untuk membuat Anda percaya ke Tuhan. That's it. Simple kan ya? Jadi harus ada story-nya kayak gitu. Mujizat sana, mujizat sini. Goal-nya apa? Faith. Believe guys. So itu sudah diajarkan dari dulu banget di Alkitab, di kitab suci kita masing-masing. Tapi kita gak melakukannya dengan benar ketika kita jualan. Kita udah diajarin loh padahal kita dibuat believe. Tapi ketika kita jualan, kita cuma ngomongin produk mulu, ini kualitasnya bagus, ini tadi komposisinya begitu-begitu, ya kan? Ceritanya gak ada. Oke, so. Nah, sekarang kita masuk ke yang berikutnya nih. Ada empat pertanyaan yang harus Anda jawab supaya Anda bisa menemukan ini semua, gitu ya. Yang pertama, customer Anda itu pasti pengen something. Oke, pengen happy, pengen tampil cantik, pengen pinter, pengen punya income online, pengen langsing, pengen whatever. Pasti ada pengennya kayak begitu. Pengen tampil modis, pengen dilihat temennya ini, itulah, pengen dianggap kaya, makanya pakai jam tangan. You know, pasti orang itu punya pengen something, bahkan beli kipas angin, kan pasti pengen something, kan? Kalau gak butuh kan gak beli kipas angin. Simple kan? Pasti pengen something. Nah, pertanyaan pertama adalah, sebelum dia melihat produk Anda, dia itu pakai produk orang lain apa? Apa kendaraan yang mereka pakai untuk mencapai goal-nya tadi? Itu Anda harus identifikasikan. What is your customer current vehicle? Jadi, kendaraannya apa? Nah, kalau Anda tahu bahwa, oh, dia pakai ini untuk mencapai situ, at least Anda sekarang udah tahu nih. Anda bisa bayangin gini ya, bahkan saingan dari pesawat terbang, itu bukan pesawat terbang yang lain. Tapi saingannya adalah Skype, Zoom hari ini, Google Meet. Jadi, daripada saya terbang ke Jakarta untuk meeting, kenapa gak Zoom aja? Selama bisa pakai Zoom, saya pakai Zoom. Hari ini kayak begitu. Jadi, tiba-tiba bisa kayak orang gak terbang lagi pakai Airlines, tapi mereka cukup pakai Zoom, udah ketemuan, udah selesai semua. Nah, itu kan jadi saingan nih sekarang. Kalau misalkan gak bisa, kan gak bisa. Tapi ini bisa digantikan loh. Ketemuan yang fisik digantikan dengan digital. So, what is your customer current vehicle? That is the first one. Nah, kemudian, mereka tuh beli produk apa sih? Produknya apa gitu? Offer-nya apa buat produk? RT buying. Jadi, mereka tuh beli solusinya apa aja? Yang mereka cari itu apa aja? Misalkan pengen turunin berat badan. Maybe mereka beli supplement-nya, beli catering diet-nya, ke gym, ke klinik pelangsingan. Apa aja nih offer yang mereka beli nih? Nah, kemudian, yang ketiga nih. Mereka punya belief apa di kepalanya? Bahwa kalau catering, berarti kan bahwa kalau makanku aku atur dengan baik, maka berat badanku akan turun. Kalau yang nge-gym berarti ya, berarti eksersis itu penting, bahwa kalau mau turunin berat badan, ya aku harus nge-gym. What is their belief? Ini kalau kita ngomongin MLM, kita ngomongin kemarin insurance misalnya. Belief mereka apa? Apa mereka proteksi mereka selama ini apa? Jadi, Anda harus tahu belief di kepalanya mereka apa. Nah, yang terakhir adalah nomor empat adalah, How are they buying it? Jadi, gimana caranya mereka membeli solusi yang sekarang? Apakah mereka lewat online shop? Apakah mereka datang ke klinik tadi, klinik kecantikan? Ke gym? Atau mereka beli video training di rumah? Atau, I don't know, itu Anda harus cek. Apakah kalau beli baju itu harus datang? Atau sekarang lewat marketplace misalnya? Nah, itu Anda harus cek. Jadi, Anda harus tahu mereka itu belinya apa saja dan di mana. Mereka belinya pakai cara apa. Kalau misalkan orang biasa beli offline, Anda paksa online, maybe nggak akan jalan. Dan sebaliknya, kalau saya biasa beli gadget online, Anda suruh saya datang untuk beli, lihat satu-satu di toko offline, saya malas banget. Kayak, ngapain saya bisa beli online kok? Ngapain beli offline? Oke, ya jadi itu yang harus Anda persiapkan. Nah, berikutnya nih, apa yang harus Anda lakukan sekarang? Yang pertama, yang pertama adalah Anda harus create sebuah penawaran yang cukup menarik, yang bisa melawan penawaran dari orang lain tadi. Ya, so, penawarannya apa nih? Supaya jadi, oke, kalau nggak dapetin ini, aduh bodoh banget deh, gitu. Kayak, ini super keren banget, bundlenya juga menarik banget. Anda lihat ketika Samsung ngeluarin ini yang pertama kali, it's like kayak Samsung Fold, bundlenya itu juga kayak luar biasa banget. Ditambahin service ini, ditambahin garansi ini. Kalau misalkan ini nanti dijual, digaransi 60%, paling nggak ngedropnya, nggak sampai bawa-bawa banget, 60% price, lebih dari separuh kan. Kemudian masih dapet Samsung Care, something gitu. It's not promotion guys, tapi anyway, itu yang muncul di kepala saya gitu kan. Jadi, create your offer. Itu yang pertama, step pertama. Jadi, bundle offernya itu apa? Jadi, bukan produknya aja. Offer, oke. Sekali lagi, offer. Karena saya tekanin di bolak-balik, karena banyak dari Anda yang DM ke saya, atau message di sini, selalu ngomongin tentang produk. Karena yes, memang nggak terbiasa mikirin offer, penawaran. Selalu mikirnya produk. Nah, yang step kedua adalah, Anda harus mengidentifikasikan apa yang menjadi insecurity mereka. Mereka nggak pedenya apa sih? Nggak bisa pakenya? Gap tag? Atau apa? Insecurity di diri mereka? Internal mereka ini problemnya apa? Nggak yakin sama diri mereka? Takut? Atau apa insecurity-nya? Nah, yang ketiga adalah, Anda harus menentukan external belief mereka itu apa? Excuse-nya. Excuse-nya apa nih? Selain yang internal lagi ya. Internal lagi kan kayak, gue gap tag lah, nggak bisa ngomong lah, malu lah, apalah tentang diri mereka. Nah, yang ketiga adalah external based belief. External based belief itu kayak misalkan, dan aku pengen sih belajar LBM, listbuildingmastery.id, tapi aku belum punya produk. Tapi aku belum punya bisnis. Tapi di jaman pandemi gini, emang bisa ya kayak gitu? So, external factor semua. Dia nggak ada masalah dengan dirinya, dia nggak ada masalah dengan vehicle-nya, offer-nya ya, offer. Saya ngomong offer, vehicle itu kurang lebih sama ya, kendaraan atau penawaran. Ya, jadi dia nggak ada masalah. Tapi yang ketiga adalah, dia punya problem dengan external things. Itu yang menjadi masalah. Nah, jadi Anda harus menemukan ini semua. So, kesimpulannya sekarang. Kalau Anda mau penjualan online, the best way adalah dengan menjual ke segmen market yang spesifik. Niche market. Kita selalu nyebutnya niche market. Niche market apa sih niche market? Niche market adalah sekumpulan orang yang memiliki satu spesifik problem. Nah, gitu. Jadi jangan ngomongin kayak, oh, target market saya itu cewek usia 25 sampai 35. Nah, terus problemnya apa? Yang mau Anda selesaikan itu apa? Jadi, niche adalah one specific problem. Umur 25 sampai 35, cewek itu problemnya bisa banyak banget. Kesehatan bisa, mau punya anak bisa, setelah selesai melahirkan juga bisa, nurunin badan bisa, nggak punya duit juga problem. Parenting juga problem, gitu. Banyak banget. Tapi apa yang mau Anda solve? Karena Anda nggak bisa jadi semuanya. Orang umur 25 sampai 35 bisa beli ribuan jenis barang. Anda mau masuk ke barang yang mana nih sekarang? Ya, jadi niche, sekali lagi adalah sekumpulan orang dengan satu spesifik problem. Nah, sekarang, rumusnya. Oke, rumusnya nih ya. Anda sudah tahu market tadi punya mimpi apa? Mau fat loss, mau hidup enak, mau punya income dari online, mau, you know, anaknya bisa nurut, kayak gitu-gitu. Oke? Nah, sekarang rumusnya adalah Anda harus menciptakan sebuah penawaran yang baru. Jadi nggak persis sama kompetitor dong. harus yang baru ya, penawarannya baru. Untuk mencapai ke goal mereka, dan Anda harus menciptakan belief yang mendukung proses ini. Bahwa produk Anda bisa membawa mereka ke dream-nya. Oke? Jadi rumusnya adalah penawarannya harus baru, menarik nih. Kemudian dream-nya ada di sana, di depan. Dan ada belief-nya yang membuat mereka belief bahwa penawaran Anda bisa membawa mereka menuju goal-nya. Sekarang kita analisa breakdown sedikit ya, dengan case tadi saya, list building mastery. So, list building mastery adalah strategi ngumpulin prospek atau calon customer secara online. Oke, itu offer-nya. Jadi offer-nya adalah belajar LBM dengan LBM Live, dibundle dengan konsultasi dengan saya, dan ada check-up business dalam konteks yang coming soon adalah landing page audit. Jadi kita lagi kita lagi susun sebuah offer-nya. Kemudian, itu offer-nya ya. Goal-nya adalah Anda bisa dapetin seribu prospek Anda yang pertama, dan Anda tahu kalau Anda bisa dapetin seribu prospek Anda yang pertama, maka otomatis Anda mulai bisa jualan. Yes, kalau Anda bisa dapetin seribu, dua ribu, nggak ada masalah. Yang problem itu nol ke satu, bukan seribu ke dua ribu. seribu ke dua ribu itu gampang. Yang paling susah nol ke satu, nol ke sepuluh deh. Itu susah banget. Kayak kok nggak dapet-dapet ya, kok susah banget ya. Tapi once Anda dapet seribu, kedua ribu jadi gampang. Oke, so offer-nya ada ya, list building mastery, dream-nya adalah dapetin seribu prospek. Ini enak banget kan? Seribu prospek, mau insurans, bisa kapan lagi Anda punya dapet seribu prospek. Mau jualan apapun lah, makanan, fashion, whatever, kalau Anda punya seribu prospek, it's okay. Nah, sekarang gimana cara bikin belief-nya. Pakai story makanya. Kalau Anda lihat di Instagram saya, saya posting, saya posting, Harvard Medical School aja pakai list building loh. Hari ini saya posting, misalkan, Forbes aja pakai list building loh. Terus saya tunjukin macam-macam kan, kayak ini pakai list building, ini pakai list building. Jadi gunanya apa? Gunanya adalah untuk mendukung belief bahwa list building bisa membawa Anda mendapatkan prospek. Karena big name kayak Harvard Medical School aja itu pakai list building. Nah, kalau orang-orang yang keren-keren kayak gitu pakai list building, kenapa Anda nggak pakai list building juga untuk ngebangun bisnis Anda? So that's the story yang saya pakai untuk membuat orang believe. Which is, story itu harus bisa dipercaya, makanya didukung dengan semuanya ini. Ya kan? Kalau itu semua nggak bisa dipercaya, ya nggak ada gunanya, maka semuanya akan berantakan. Oke? So, dari semuanya ini, hopefully sekarang Anda mulai paham ya, kenapa jualan susah banget mungkin bagi Anda. Karena Anda cuma ngomongin tentang produk. Anda nggak ngomongin tentang offer, Anda nggak ngomongin tentang dream, dan Anda nggak punya story untuk meyakinkan orang bahwa produk Anda bisa membawa mereka menuju ke mimpinya, ke goal-nya. Kalau Anda nggak punya story itu ya selesai. Jadi komponennya ada tiga, which is, ini sering sekali diabaikan. Tiga-tiganya. Cuma ngomongin produk aja. Alright guys, so hopefully video ini mencerahkan buat Anda. Semoga jualan Anda semakin laris. Thank you so much for watching this video. See you in next one. Bye-bye.